Intro Pemirsa Hasanah, kasus yang juga sering terjadi dalam kaitannya membatalkan sholat adalah saat terjadi hujan atau bencana. Kejadiannya sering pada sholat jumat. Di tengah sholat jumat berlangsung dengan jumlah jemaah yang membludak hingga ke halaman masjid atau jalanan tiba-tiba turun hujan beras. Yang terjadi adalah para jemaah yang berada di halaman atau jalanan masjid dihadapkan pada dilema. Apakah tetap bertahan di tempat dan terus melanjutkan sholatnya sekalipun hujan mengguyur mereka atau membatalkan sholat untuk berteduh? Adakah aturan syariat yang mengatur masalah ini? Yang pertama adalah kita perhatikan dulu hujannya. Apakah dia sekadar hujan gerimis serintik-rintik yang sekadar ya membasahi sedikit-sedikit lah seperti itu. Maka dalam hal ini hujan ini tidak perlu membuat kita membatalkan sholat jumat. Tetapi kalau hujannya agak lebat apalagi disertai dengan petir dan yang lebih parah lagi adalah banjir. Karena biasanya kalau hujannya lebat maka air akan mengenang. Jadi kita tidak bisa lagi nanti rukuk sujud dengan benar. Malah yang terjadi kita berenang di atas lumpur bahkan airnya pun luapan dari air got dan sebagainya. Oleh karena itu sholatnya pun ya terpaksanya harus dibatalkan. Jadi kita lihat nanti apakah air hujannya ini cukup deras dengan berbagai macam yang lain-lainnya sehingga kemudian terpaksa sholatnya harus dihentikan. Ataukah ternyata hujannya hanya rintik-rintik saja. Kalau cuma rintik-rintik masih bisa diteruskan silahkan diteruskan dan jangan dibatalkan. Nah dalam hal ini pesannya kepada khotib atau imam kalau sudah mendengar suara rintik hujan dan sebagainya maka kalau bisa sholatnya jangan berlama-lama. Dipercepat saja karena jamaahnya akan khawatir. Sebisa mungkin nanti dia baca surat yang pendek saja yang setelah itu kemudian silahkan bubar. Tetapi kalau hujannya memang lebat dengan petir, dengan banjir, dengan segala macam efek yang lainnya maka ya apa boleh buat jamaahnya bubar. Dan kalau sudah bubar, sholat jumatnya batal, maka tidak ada lagi kodok dalam sholat jumat. Tidak bisa sholatnya diulang karena sholat jumat itu harus berjamaah dengan imam. Mungkin yang di dalam masjid, dalam gedung aman, tapi yang di jalanan mereka terpaksa batal. Dan buat mereka yang harus mereka lakukan tidak lain adalah melakukan sholat zuhur. Sholat zuhur itu mengganti dari sholat jumat. Dan dalam hal ini memang perlu diketahui bahwa sholat jumat yang kita batal di dalamnya, kalau kita masih bisa menyelamatkannya dengan cara kita batalkan lalu kita ikut lagi tapi dengan berpindah tidak jadi masalah. Tapi biasanya kalau sudah batal dan sudah tidak ada tempat lagi untuk pindah maka ya batal. Dalam hal ini maka sholat jumatnya sudah tidak bisa lagi diteruskan. Dan cukuplah masing-masing itu kemudian melaksanakan sholat zuhur sebagai dari pengganti sholat jumat yang terpaksa harus dibatalkan karena musibah, hujan lebat dan banjir dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau sholat itu terpaksa juga harus dibatalkan gara-gara misalnya terjadi bencana alam yang menyeramkan seperti gempa bumi, banjir bandang dan sebagainya dan sebagainya. Nah memang dalam hal ini para ulama umumnya sepakat bahwa kalau sifatnya adalah darurat berkaitan dengan masalah nyawa manusia, baik nyawa si orang yang sholat itu sendiri atau mungkin juga nyawa orang lain, maka sholat fardu ini boleh dibatalkan. Bukan hanya sekedar boleh bahkan wajib untuk dibatalkan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masalah nyawa. Di dalam masjid terjadi gempa dan orang-orang harus segera keluar dari gedung itu kalau tidak mau tertimpa atapnya masjid itu. Maka kalau dia tetap bertahan di dalam masjid itu dengan mengatakan saya tawakal saja kepada Allah, maka ini adalah upaya yang sebenarnya menentang dari ketentuan takdir Allah. Kita disuruh menyelamatkan diri, maka selamatkan diri tinggalkan sholat fardu itu. Termasuk misalnya katakanlah seorang ibu di rumah sedang mengerjakan sholat fardu, lalu dia melihat anaknya bermain barang yang berbahaya. Entah main korek api, entah memecahkan gelas piring sehingga dia akan terkena pecahannya itu, atau mungkin naik ke atas atap dan sebagainya takut jatuh dari tangga dan sebagainya, maka si ibu ini boleh bahkan harus segera membatalkan sholatnya demi kepentingan anaknya yang dalam keadaan terancam, baik itu nyawanya ataupun juga kesehatan dan sebagainya. Termasuk misalnya kita sedang sholat di sebuah taman begitu, ada kolam, ada sungai, lalu kita mendengar ada orang tenggelam di situ. Maka kita harus selamatkan orang itu, walaupun kita sedang sholat fardu. Asalkan dengan syarat bahwa kita yang mau menyelamatkan juga bisa berenang, karena kalau kita nggak bisa berenang lalu pura-pura menyelamatkan malah mati dua-duanya, itu juga jadi masalah, artinya nyawa orang itu lebih utama untuk bisa diselamatkan ketimbang kita menyelamatkan sholat fardu kita. Karena sholat fardu ini masih bisa dilakukan setelah itu, batal, lalu kita sholat lagi aja. Sementara nyawa orang saat inilah yang harus dilakukannya, maka timingnya adalah batalkan sholat dan selamatkan nyawa kita atau nyawa orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.